Obat yang diinjeksikan secara parental biasanya berbentuk ampul yang berisi cairan obat dengan dosis tunggal atau vial berisi serbuk kering dengan dosis tunggal atau dosis multiple Kali ini kita akan belajar cara menyiapkan obat dari ampul Yuk tonton videonya sampai selesai ya Ampul adalah wadah obat berbentuk silindris yang terbuat dari gelas kaca Di antara bagian kepala dan badan ampul terdapat lekukan untuk membuka ampul dengan cara mematahkannya Area yang bisa dipatahkan biasanya ditandai dengan garis lingkaran atau tanda titik Ketika mempersiapkan obat injeksi parental Jangan lupa untuk selalu membaca kemasan label obat Karena terdapat perbedaan dosis obat antara ampul satu dengan yang lainnya Contohnya dalam ampul lidokain yang berisi 2 ml cairan mengandung dosis obat 20 mg Sedangkan ampul oksitosin yang berisi 1 ml cairan mengandung dosis obat 10 IU Selain itu perhatikan juga tanggal kadar luar seobat pada label ampul Serta kondisi larutan dalam ampul Seperti kejernihan cairannya Ada tidaknya endapan di dalamnya Dan apakah warna cairan berubah atau tidak Obat dari ampul dipersiapkan menggunakan teknik aseptik Artinya perhatikan sterilitas spuit, jarum, dan obat ketika mempersiapkan obat tersebut Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Peralatan yang dibutuhkan ketika mau menyiapkan obat Yaitu obat ampul Spuit dengan ukuran yang sesuai Alkohol swab Kasah Sarung tangan bersih Dan tempat sampah benda tajam Kemudian periksa order obat yang diinstruksikan oleh dokter Dan lakukan pengecekan prinsip benar pemberian obat Lakukan perhitungan dosis obat Sehingga dosis yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari klien Pegang ampul Dan pastikan larutan obat sudah turun semua ke badan ampul Jika masih ada obat yang berada di kepala ampul Turunkan dengan cara menjentikan jari tangan pada ampul Atau memutar ampul searah jarum jam Lakukan desinfeksi dengan alkohol swab di sekitar leher ampul Dan gunakan tisunya sebagai alat untuk mematahkan Supaya tidak melukai tangan karena pecan kaca Dan pastikan isi dalam ampul tetap steril Bungkuskan alkohol swab tadi di sekeliling leher ampul Lalu patahkan ke arah menjauhi perawat Selain menggunakan tisu alkohol swab Kalian juga bisa pakai kaca steril untuk membungkusnya Siapkan spuit yang mau dipakai Tekan pelanjer hingga habis Jangan aspirasikan udara ke dalam spuit Masukkan jarum spuit ke dalam ampul Dan aspirasi cairan sesuai dosis yang dikehendaki Atau bisa membalik ampul ke arah bawah Baru masukkan jarum ke dalam ampul Dan pastikan ujung jarum selalu berada di bawah cairan Supaya spuit tidak menghisap udara Ketika ampul dibalikan Jangan khawatir cairannya tidak akan jatuh Aspirasi seluruh obat Sesuai dengan dosis yang diinginkan Setelah selesai aspirasi obat Keluarkan jarum dari ampul Dan tutup kembali jarum dengan one hand teknik Identifikasi apakah terdapat gelembung udara pada spuit yang terisi obat Jika ada gelembung udara Maka harus dikeluarkan supaya tidak menyebabkan emboli pada klien Lalu tarik pelanjer ke bawah Supaya obat masuk semua ke dalam spuit Kemudian jentikan jari tangan ke barel spuit Hingga gelembung udara yang biasanya menempel di dinding spuit Terlepas atau berada di atas Kemudian dorong pelanjer ke atas untuk mengeluarkan udara Dan pastikan obat di dalamnya tidak ikut terbuang Periksa kembali jumlah larutan dalam spuit Sesuai dengan dosis yang dikehendaki Jika perlu ganti jarum yang akan dipakai untuk injeksi obat ke klien Berikan label di spuit sesuai dengan medikasi yang akan diberikan ke klien Spuit obat siap diinjeksikan ke klien Jangan lupa bawa alkohol swab untuk mendesinfeksi area injeksi Lalu buang ampul bekas ke tempat sampah medis benda tajam Dan simpan peralatan lainnya Nah demikian cara menyiapkan obat dari ampul Terima kasih telah menonton video ini Dan nantikan video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton video ini